Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman teman kita semua Jumpa lagi dengan saya Irman Tovi Trataban Motor Ya di video kali ini Aku mau menunjukkan kepada teman temanku semua Cara untuk membuka dan memasang lagi Dari motor bison Itu yang bermasalah di koplingnya Jadi motor bison ini Biasanya untuk masalah di kopling Itu di produk koplingnya Biasanya susah nyarinya Dan ini aku mau Mengganti Dengan persamaannya Nah persamaannya Memakai kopling motor apa Nanti akan saya tunjukkan Let's go Kita lihat caranya Sebelumnya jangan lupa ya Dipencet dulu tulisan subscribe Di bawah Mari saya tunjukkan caranya Dan inilah caranya Teman teman Sebelumnya Buka dulu baut olinya Nah ini tadi sudah saya buka sebelumnya Kita curah Baut olinya Dan olinya kita keluarkan Selanjutnya Buka mur Engkolnya Ini menggunakan kunci 19 ring Teman 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 Guys Dan aku keluarkan engkolnya Setelah engkol keluar Aku mau buka dulu Baut Baut koplingnya Ini menggunakan kunci 8T Teman teman Itu biar Bautnya Enggak bercerai berai Atau enggak kemana mana Aku kumpulkan Sepakai Wadah Tadi Jadi Kepada temanku semua Membongkar Produk kopling ini Kita enggak perlu buru-buru Pelan-pelan Jadi supaya Hasilnya juga Bagus Setelah Baut pak kopling ini Sudah copot semua Sudah lepas Sekarang Aku Copot Pak koplingnya Nah ini Ternyata ini Perbaknya Atau Pakingnya Rusak Jadi nanti Aku mau ganti Setelah Pak kopling Copot Ini Aku langsung buka Baut Rumah koplingnya Nah itu Ada 4 biji Menggunakan Kunci T10 Teman-teman Sudah Aku copot Satu Ini Setelah aku copot semua Aku lepaskan Aku lepaskan Penutup Rumah koplingnya Ini ternyata Produk koplingnya Sudah Minta diganti Ini Sudah pada Lepas Produk atau Kampas koplingnya Ini Ini Plat koplingnya Ternyata Gosong Tapi Tidak apa-apa Masih bisa dipakai Nah ini Jadi Jadi ini Teman-teman Yang bikin Selip Di motor Bison Ini Jadi Produk koplingnya Atau Kampas koplingnya Emang Sudah Aus Atau Sudah Benar-benar Habis Jadi Efeknya Di motor Bison Ini Di airnya Tidak ada Tenaganya Ini Nanti Aku ganti Ini Teman-teman Yang Aku bilang Tadi Ini Aku ganti Menggunakan Produk kopling Atau Kampas kopling Motor Scorpio Karena Nyari Alat Untuk Motor Bison Ini Kadang Agak Susah Jadi Biar Enaknya Aku ganti Dengan Scorpio Ini Aku Samakan Ini Ternyata Ini Produk kopling Motor Scorpio Dia Agak Lebar Sedikit Tapi Tidak Apa-apa Dia Bisa Dipakai Dan Bisa Langsung Dipasang Itu Jadi Ini Bisa Dipasang Teman-teman Jadi Kepala Teman-temanku Bila Mana Mencari Produk kopling Atau Kampas Kopling Motor Bison Kok Susah Di toko Mungkin Jarang Jadi Belikan Saja Dengan Produk kopling Nah Ini Aku Contohkan Bisa Dipakai Bisa Dipasang Jadi Belikan Dengan Produk kopling Motor Scorpio Sebelumnya Aku mau Membersihkan Dulu Itu Perpak Bak kopling Ini Jadi Rusak Tadi Yang Aku Buka Tadi Karena Sudah Lama Juga Jadi Keras Dia Jadi Minta Diganti Ini Aku Bersihkan Dulu Sebelumnya Ini Menggunakan Cutter Bersihkan Hai karena kalau ini enggak nyampe bersih sisa-sisa dari perpak tadi itu nanti bisa menggak ganjel di bak koplingnya nanti terjadi rembes oli mesinnya jadi harus bersih teman-teman setelah bekas perpak atau packing lagi bersih di bak kopling ini sekarang aku kuas dulu untuk bersihkan dulu dengan ini dengan bensin teman-teman setelah kuas-kuas disitu nanti aku semprot menggunakan angin dari kompresor kemudian nakulap teman-teman jadi harus benar-benar bersih ini teman-teman jadi produk kopling atau kampas kopling motor Scorpio itu ada 5 biji jadi ini yang aku mau pakai kalau di motor Bison itu cuma memakai 4 biji jadi sisa satu kalau misalnya kita memakai produk kopling motor Scorpio jadi Pak dipakai empat saja tapi kepada temanku semua bila mana mau masang kampas kopling ini bila nanti kita sudah terpasang semua terus kita engkol kita hidupkan motornya bisa langsung pakai produk koplingnya itu fungsi di dalam mesinnya jadi sebelumnya kita olesin dulu pakai oli maksudnya dilumasin dulu supaya nanti begitu motor hidup kita bisa langsung fusikan terus enggak terjadi slip di dalamnya sebelum nunggu dia terkena oli dari oli mesinnya nanti ini nanti begitu hidup bisa langsung dipungsikan karena kita udah lumasin dulu dengan oli itu ini langsung aku pasang saja nah ini setelah kita pasang tadi produk atau kampas koplingnya duluan nah sekarang kita pasang plat koplingnya nah ini bentuk plat kopling itu ada yang bentuknya agak bulat terus ada yang bentuknya dia ini apa namanya press jadi yang agak bulat itu menghadapnya ke dalam produk kopinya udah aku kasih oli semua tadi ini tinggal pasang-pasang saja kita kita setelah terpasang semua tinggal kita pasang penutup rumah kuplingnya setelah pasang penutupnya sekarang aku tinggal pasang baut dan pair kuplingnya kawasan telah menemukan penutup rumah kuat atau kawasan dan yang tidak terlalu aku tinggal di air ini memasang baut rumah koplenya ini yang ada pernya teman-teman itu jangan terlalu kencang karena dia kalau nyampe kencang benar-benar kencang benar dia nanti bisa patah jadi kencang tapi dengan ukuran kira-kira sudah kencang sudah ini sebelum memasangnya perpak bak koplenya ini pasang dulu bus bautnya itu ada dua biji nanti agar kita mudah meletakkan perpaknya ini aku nggak mau memakai lem ini perpak langsung tempelkan aja jadi besok-besok kalau kita mau membuka lagi biar enak biar nggak lengket tinggal kita memasang bak koplenya ini tinggal memasang bautnya lagi jadi ini baut kalau nggak salah ada 12 biji teman-teman guys jadi itu 12 biji itu ada nah ini panjang satu satu biji yang panjang ini letaknya di sini nah itu yang lain sama aja panjangnya jadi misalnya salah-salah menaruhnya juga nggak papa yang penting satu biji terpasang di di tempatnya tadi yang lain sama semua panjangnya sama juga teman-teman jadi cara mengencangkan ini langkahnya kita kencangkan maksudnya kira-kira kencang dulu jangan begitu kencang kita ratakan kita ratakan dulu nah ini tinggal kita mengencangkan cuma dengan ukuran dengan ukuran tenaga kita jangan terlalu kencang nanti bisa patah juga ini baut mesinnya baut pak koplingnya semacamnya 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 teman-teman Hai jadi yang biasa saya praktekkan seperti ini teman-temanku semua ini selanjutnya aku mau memasang poros engkolnya pasang burnya ini harus kencang teman-teman kalau ini kencang enggak papa ini bakal dia bautnya patah atau engkolannya ini setelah terpasang semua ini baut-baut udah terpasang semua ini tadi oli udah aku masukkan maaf teman-teman tadi enggak saya melihatkan videonya yang pas masukkan lalu ini udah aku buka nah pemasangan dari bobo kopling atau kapas kopling ini berjalan sempurna aku bilang hasilnya jempolan dan begitu sempurna teman-teman jadi itulah tadi teman-teman video yang saya tunjukkan tadi untuk montor bison yang bermasalah di bagian koplingnya yang mudah-mudahan video yang aku tunjukkan ini berguna bagi teman-temanku semua lupa lagi dengan saya Irmanto Fitra Tapan motor jangan lupa kepada temanku semua di subscribe like dan komen dibawah lu tulisannya dibawah bye bye sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax